Sebuah warung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, selasa siang nyaris terbakar lantaran selang tabung gas LPG 3 kg bocor hingga mengeluarkan api. Insiden tersebut sempat membuat pemilik dan warga sekitar panik, karena api yang keluar dari tabung gas tersebut sulit dipadamkan. Sebuah warung otak-otak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Toboli, Bangka Selatan, nyaris terbakar akibat kepecoran tabung gas LPG 3 kg. Insiden yang terjadi pada selasa 10 November 2020 tersebut, spontan membuat warga yang ada di seputaran warung panik. Api yang keluar dari tabung gas sulit dipadamkan. Warga terus berusaha mematikan api dengan peralatan seadanya, guna mencegah terjadinya kebakaran yang lebih serius. Tak berapa lama, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kemudian tadi ada kebocoran di selang, dari kelabnya keluar, dan ikan itu mau membakar si papan itu. Jadi saya tarik keluar ini pakai besi, sudah itu kami pagangkan pakai kain yang basah, kasih kasir, sudah itu kami putar itu. Mendengar kejadian itu, satu unit mobil memadam kebakaran dari Satuan Damkar, Bangka Selatan langsung menuju lokasi kebakaran. Namun setiap di lokasi, api sudah berhasil dipadamkan oleh warga yang menyaksikan kejadian. Jajaran pemadam kebakaran Bangka Selatan menghimbau warga untuk berhati-hati dalam menggunakan tabung gas LPG. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wuywin Suseno, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!